Bung Nasrullah Misalnya di Jakarta juga ada Di kota-kota lain Tapi terus Gak ada juga yang berbikini Di tempat tersebut Ke mal misalnya atau ke kantor gitu Kalau lihat di daerah-daerah wisata Dia gak cuma di tempat berenang Yang berbikini keluar itu juga Tapi juga saya mau kasih tambahan Bahwa kadang-kadang kita lihat Mohon maaf Kalau kita identifikasi di orang asing Terus kita kayak Oh iya memang begitu Lebih permisif lah begitu ya Tapi kalau kita Kadang-kadang saya lihat di lapangan Bukan sekedar kita menolak Tapi kita excited Wah seru nih Si itu Kayaknya gue tahu tuh Misalnya dikejar gitu segala macam Nah Jadi Ada soal waktu Tadi saya bilang teorinya Dalam hak asasi manusia Berpakaian itu ada soal waktu Ada soal lokasi Ada soal ketersediaan bahan Tetapi juga harus dilihat Motifnya Gitu Nah kalau misalnya Lihat pendapat para ahli Ini sebenarnya Apa namanya Bisa dibongkar lebih jauh Definisi kesusilaan Kesusilaan itu misalnya Kalau di KUHP Di 282, 283 Itu Memang gak ada turunan-turunan detailnya Tetapi mereka bilang Para ahli itu ya Lumintang Sianuri Itu kalau Ahli-ahli hukum bidana Ngerti semua lah Nama-nama itu Itu ada satu unsur Namanya harus Untuk memunculkan birahi Bahkan ekstrim Yang dibilang Pasal apa Peristiwa-peristiwa hukum Kesusilaan itu Perstubuhan Tunggu Perkosaan kayak gitu-gitu Nah Ini kan udah menyangkut pasal ya Kalau kita baca lagi nih Bung Aris Pasal 36 itu kan jelas disitu tuh Itu di Undang-Undang Pornografi Iya Undang-Undang Pornografi Undang-Undang ini Setiap orang mempertontonkan diri Atau orang lain Dalam pertunjukan Atau di muka umum Yang menggambarkan Keteranjangan Eksploitasi seksual Persengdamaan Atau bermuatan Pornografi lainnya Nah ini kan jelas nih Iya Kalau saya mau bilang bahwa Gak ada muatan Dugaan saya ya Gak ada muatan Dari Dinar Kendi itu Untuk membangkitkan Birahi Nah tapi Bahwa dia Mempertontonkan Mungkin iya Meskipun bisa Sedikit lagi diperdebatkan Karena dia Bukan bugil Yang Tidak ada sehelai Apa namanya Pakaian pun Oke kalau untuk Definisi ketanjangan kan bukan Itu satu yang Eksploitasi seksual juga Enggak Bukan Enggak Persengdamaan juga bukan Bukan Atau bermuatan Pornografi lainnya Mungkin masuknya disana Itu dia yang lainnya Itu kan yang menjebak Gimana Yang dia membuka ruang Terlalu lebar Mengobjekkan tubuh perempuan Oke Saya mengkhawatir Bahwa proses hukumnya Yang terlalu Memojokkan tubuh perempuan Padahal si perempuannya Juga punya otoritas Untuk menentukan Terhadap dirinya Yang dia sendiri Punya alasan Tadi kesana Oke sebentar Gimana Orang-orang Yang melakukan Protes lagi Atau melakukan Berbagai Bentuk Unjuk rasa Atau apapun Dengan cara Yang dilakukan Dinar Nanti Pembelaannya Di titik Bahwa Tidak ada Tujuan saya Untuk membangkitkan Pirahi Tapi persoalan Sudah Sebentar Saya selesaikan dulu Ini kan persoalan Di undang-undang Pornografi Itu Menterjemahkan Pasal 36 Itu Harus Dikaitkan Dengan pasal 10 Dan Penjelasannya Kemudian Pasal 4 Dan penjelasannya Sehingga Bisa tergambarkan Secara Utuh Hukumnya Di situ Bahwa Sempurna Deliknya Ada di situ Dinar Saya Sekali lagi Hanya mengulas hukum Tidak punya maksud Untuk memojokkan Kamu Ini hukumnya Apa yang saya sampaikan Ini adalah Kepentingan Masyarakat Kedepan Bahwa Masyarakat Harus menyadari Ini kekeliruan Oke Nah Soal apa yang disampaikan Bukhari Azhar tadi Lebih kepada Diskusi Andai saja Undang-undang ini Belum dibuat Seandai Undang-undang ini Belum dibuat Mungkin saya juga akan Memberikan Mencari Pemenaran-pemenaran Tentang itu Tapi undang-undang Sudah ada Sudah lahir Dan berlaku sekarang Ini produk hukum Yang harus Ditegakkan Saya paham Saya paham undang-undangnya Ada Tetapi undang-undangnya Itu juga tidak bisa Serta-merta Diberlakukan Meskipun Saya ingat betul Perdebatan soal Undang-undang Pornografi ini Dalam rangka Mengisi Apa Dalam rangka Melengkapi Ketidakketatan Di Untuk jumlah orang Dalam soal Tafsir soal Kesusilaan Atau kesopan Santunan tadi itu Rasa malu tadi itu Tapi begini Yang saya mau bilang Kenapa saya bilang Bahwa harus hati-hati Dalam frase yang lain-lain Tadi itu Karena Harus Dilihat Tadi Soal Begini Coba kita lihat Dimana saja Biasanya Orang berpakaian Begini Atau dalam Kondisi Seperti Dinar Tadi Yang demo Ibu-ibu Buka baju Nahan traktor Ada juga Menghalang traktor Yang mau ngambil Tanahnya Itu ada Di tempat-tempat Bernang Terus lihat juga Orangnya Apakah Dinar candy ini Juga tiap hari Pake bikini Di pinggir jalan Atau apakah Juga ada orang-orang lain Jadi maksud saya Kalau mau dibilang Bahwa nanti ini Bisa memotivasi Kalau gak dihukum Saya pikir gak tepat Karena juga itu Keputusan berat Gak gampang Orang itu Mau pake bikini Buat perempuan Saya gak tau Saya gak tau Saya cuma Menduga Bahwa Itu juga buat perempuan Gak segampang itu Saya kasih contoh yang Lebih ekstrim lagi Baru-baru ini kita dapet berita Dua-tiga minggu lalu Tim Voli Pantai Norwegia Menolak Pake bikini Dalam kejuaraan Voli Pantai Eropa Bahwa Orang sana Dugaan saya Orang sana Mau pake bikini Itu keputusannya gampang Gak sesusah orang sini Iya Tapi mereka sadar betul Mereka gak mau pake bikini Karena mereka Tau Riset sosialnya Mereka tau Stigma terhadap Yang dibangun oleh Orang-orang culas Para laki-laki yang culas Otaknya porno Untuk nonton Voli Pantai itu Untuk nontonin Melihat pantatnya mereka Jadi mereka lawan Ada kesadaran itu Yang saya mau bilang Dalam kasus Dinner Candy Dia mungkin gak bisa Mengkonstruksikannya Dengan kata-kata Tapi dia punya Satu situasi Situasi latar belakang Itu Bang Nasrullah Itu satu Yang seperti ibu-ibu Yang buka baju Menghalau traktor Orang punya motivasi Kenapa dia pake bikini Karena dia mau berenang Atau misalnya Dia pake bikini lagi Untuk foto promo Pakean dalam Semua ada alasannya Dan dari semua itu Alasannya itu Tidak ada yang memang Untuk menunjukkan Spesifik dia sadari Atau dia bersepakat Bahwa kesadarannya Ada pada orang lain Tapi dia sepakat Untuk menciptakan Menaikan birahi Bahwa gambar-gambar itu Dipake Oleh Lelaki-lelaki Yang berotak culas Otaknya porno Jangan kan dirahi Dikasih gambar gelap aja Dikasih suara Suruh ngebayangin Kejadian Saya ingin jelaskan Gini Soal nanti Apakah ada laki-laki Otaknya culas Porno Dan segala macam Itu persoalan lain Tetapi hukum melarang Dia berpakaian Bikini depan umum Jadi jangan Kita mencari pemenaran Kalau orang yang Gak porno Melihat seperti itu Gak ada masalah Jangan kesana Kita arahkan Tapi perbuatan Ini kan tidak Hukum ini Tidak mengatakan Orang yang melihat dia Bukan Tadi dalirnya Bang Nasrullah Karena pake pidana Di pidana itu kan Ada motif Ada kesadaran Ada niat Nah niatnya Dia untuk membangkitkan birahi Enggak Gini Pidana itu Ada yang delik bateril Ada delik formil Ini delik formil Tidak harus Menimbulkan akibat Mungkin Dinar boleh merespon Sebentar Bang Mungkin Dinar bisa merespon Tadi Bung Haris Ada niatan untuk Membangkitkan birahi Mungkin dia gak akan Saya gak tau ya Gak ada niatan mungkin Tapi terpikirkan atau enggak Kalau dengan kamu berpakaian seperti itu Nanti akan ada orang yang Akan merespon dengan Seperti Bung Haris tadi bilang Tidak sama sekali Tidak sama sekali Karena kan waktu itu Pikiran aku lagi Kalut-malut ya Lagi kacau Lagi stres Akhirnya aku bereaksi Seperti itu Atau karena memang Dinar kalau saya Perhatikan di Instagram Ini juga terbiasa Berfoto Berbikini Tapi di Instagram Itu termasuk Ruang publik juga gak Yang bisa dijerat Kalau dia lemparkan Di privasi ini Mungkin tidak Tapi begitu dia lemparkan Ke ranah Di Instagram itu kan Publik itu Orang yang bisa akses Tenang ya Perlukan publik Berarti semuanya Yang berbikini di Instagram Bisa dijerat dong Kalau ada yang melaporkan Yang di Instagram itu kan Kalau dia ada di ranah publik Orang tidak bisa akses Itu kan bukan Ranah publik Privasi dia Bisa diakses Instagram itu Kalau bisa diakses Kalau bisa diakses Publik Publik yang Dia kan tidak menampilkan Publik yang masuk Ke ranah itu Bukan dia yang tampilkan Kan dia tidak menampilkan Ke ranah publik Oke Baik Dinar ini kan sudah mendengarkan Panjang lebar Mengenai perspektif hukumnya Ada gak terakhir yang ingin Dinar sampaikan Setelah mendengarkan Penjelasan dari Dua narasumber Kartis hukum ini Tapi ini kan Permasalahan Bukan yang browsing Di media sosialnya Itu yang di Pinggir jalan Bukan di pinggir jalan Itu konteks lain lagi tadi Gimana terakhir yang disampaikan Dinar Pokoknya ya Terima kasih buat Bapak-bapak yang sudah Tadi Dinar dengarkan Semuanya Dinar Disini tidak Mencari pembelaan juga Ya pokoknya Apapun yang sudah terjadi Mohon tidak ditiru Karena itu memang Tidak baik Pokoknya ke depannya Semoga saya lebih baik lagi Dan saya sangat menyesal Atas Tindakan atau Perilaku saya kemarin Seperti itu Oke menyesali Perbuatannya ya Baik Saya yakin masih banyak lagi Ini Sebentar saja Satu saja Satunya yang saya katakan Singkat boleh Gini Itu waktu Dinar melakukan Di pinggir jalan Kan ada yang memfoto Memfotokan Dinar kan Video 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 kan Itu kalau dalam hukum Membantu melakukan Ini harus ditarik Itu juga kena juga ya Paling tidak Walaupun ditarik Nanti akan ada Restoratif justice Silahkan Tetapi Hukum harus bisa menjerat Yang membantu melakukan Oke Baik Baik Terima kasih Bapak-bapak Sayang sekali Waktunya sudah habis Saya yakin ini bisa menjadi input Dan masukan berharga Dan juga pelajaran berharga Buat siapapun Dalam bertindak Bertingkah laku Dan juga menggunakan Sosial media Yang paling penting harus diingat Memang kebebasan berpendapat Adalah hak individu Yang dilindungi undang-undang Namun Gunakanlah dengan bijaksana Dengan tidak menabrak Etika dan norma-norma yang ada Saya Dewi Anggia Saya akhiri dua sisi malam ini Selamat malam Sampai jumpa